Sebelum lanjut, Enable lagi ada promo Black Friday ini guys Disini kalian bisa beli game PC, Xbox, Playstation dengan cashback hingga 15% Langsung aja di cek guys, sebelum kehabisan waktu, linknya ada di deskripsi video ini Halo everyone, balik lagi sama gue Marco ya Oke guys ya, seperti biasa gue akan memberikan gameplay-gameplay Harley lagi ke kalian Nah sekarang udah ada di graphic nih guys, kita udah dapet Harley Dan di game kali ini gue main Harley jungler ya Kita pake skin spesial aja nih, gue udah lama nih gak pake skin ini Di video kali ini gue sekalian mau ngasih sedikit tutor nih Aja sih paling tutor Tutorial rotasi Harley jungler ketika bermain solo ring nih guys Buat kalian yang baru join channel ini, gue ucapin selamat datang Kalian jangan lupa bantu like dan subscribe-nya dulu guys Agar channel ini terus berkembang ya Bang sebelum lanjut spill build dan emblemnya dong Boleh, oke Sebelum lanjut gue spill build dan emblemnya dulu ya Untuk emblemnya disini gue pake emblem assassin guys Walaupun kemarin penetrasinya sempet di nerf dikit Tapi menurut gue emblem ini masih bagus-bagus aja kok Karena di emblem assassin ini penetrasinya lebih tinggi guys dari emblem lagi Dan ada tambahan movement speednya Sebenernya tergantung selera dan gameplay masing-masing sih guys Tapi gue pribadi selalu pake emblem assassin ya untuk main Harley jungler Untuk emblem setnya seperti ini ya Talent yang pertama kalian ambil yang tambahan penetrasi Untuk talent yang kedua kalian ambil yang jungle ya Kalau kalian main jungler kalian wajib pake talent jungle untuk yang kedua Untuk talent yang ketiga kita pake talent yang bakar guys Biar ledakan ulti Harley tuh semakin sakit damagenya Nah untuk full itemnya seperti ini guys Untuk sepatunya gue pake sepatu penetrasi Item pertamanya gue pake genius one ya Genius one ini cocok banget buat ngeburst hero-hero tipis Item selanjutnya gue pake glowing one Biar apa? Biar ada tambahan efek-efek bakarnya guys Jadi cocok banget dikomboin sama talent emblem ketiga yang tadi Item selanjutnya pake divin glove Kalian pasti udah tau lah ya Item ini tuh untuk penghancur tank Item selanjutnya pake feeder of heaven Nah biar ada tambahan attack speednya guys Jadi misalkan di menit-menit 15 ke atas kalian mau ngelort Item ini enak banget Ada tambahan attack speed dan ada tambahan lifestealnya dikit guys Dan item terakhirnya gue pake holy crystal guys Untuk tambahan damagenya Sebenernya item terakhir ini tergantung situasional sih guys Kalau kalian mau main lebih safety Kalian beli aja winter atau gak immortal Tapi kalau kalian mau main full damage ya Kalian beli aja holy crystal ya Nah menurut gue build ini cocok banget guys Untuk kalian para player-player solo rank ya Tapi balik lagi ini tergantung gameplay masing-masing Kalian boleh berkreasi sesuai dengan gameplay dan kenyamanan kalian guys Oke guys disini tim kita dan tim musuh udah memilih hero masing-masing nih Kalau dilihat dari segi draft pick Ini lumayan susah sih guys lawannya Mereka dapet 1-1 1-1 nih hero yang OP banget guys di mythical glory Kalau gak di band ya di first pick Bisa dibilang disini kita melawan hampir full counter Harley guys Ada Minotaur, Yuzhong, Lancelot, Wanwan, Lilia Lilia nih hero counter Harley banget guys Karena dia ada ulti yang bisa balik ke sepatu ya Bisa nambahin darahnya dia lagi Jadi susah banget tuh di kill pake Harley Oke guys ya sudah masuk ke dalam ingamenya Let's go bro Disini gue pake retry yang warna biru ya guys Untuk mengurangi darah musuh Untuk rotasi biasanya gue tergantung dimana letak godlandnya guys Nah kalau di game ini godlandnya ada di bawah Jadi gue startnya di biru dulu Setelah itu baru roaming ke bawah Tapi itu gak bisa jadi penoman sih Kadang tergantung situasional juga Misalkan kita lawan Franco nih Franco kan suka narik buff Jadi kalau kelawan Franco Gue biasanya start merah dulu guys NROK Berarti lancinya udah retry nih guys Lumayan ya info dari tank kita Disini gue gak ambil pokemon air Karena mager aja gitu Kelamaan guys Jadi gue biasanya Langsung ambil 2 buff aja Habis itu langsung ke bawah Oke mantep Tunggu Dapet jungle ini Kita langsung level 4 nih guys Habis itu kita coba ngekill one one ya Kalau bisa Nah udah level 4 nih Ayo yuk guys Astaga Malah kena Minotornya guys Padahal udah gue arahin loh Ke one one nya Tapi gak apa-apa At least kita dapet 1 kill ya Sekarang kita ambil Kelomang-kelomangnya dulu Habis itu kita ambil jungle Kecil-kecil ini guys Wah Lidia yang sekarang tuh Habis ini kita commit ya Wait 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 Yuk langsung skill 2 Aduh Malah sprint cowoknya Sini-sini-sini Sini bro Udah mati gak Ya udah mati duluan Yaudah Kita makanin Minotornya aja guys Kalau dia offset Kita makanin aja Karena ini masih healing game ya Jadi kita makaninnya offset aja Kenapa nih lanci Ngapain lanci Jujur Karena lanci nya udah tewas Jadi kita langsung Gas turtle aja guys Let's go bro Tapi rada bahaya sih Kita setengah darah ya Misalkan kalau Yuzhongnya dateng Kita bisa-bisa jadi Nah kan baru aja dibilang Eits Tidak bisa bro Wah ampun-ampun-ampun-ampun Untung aja kita dapet turtle ya guys Kalau kita gak dapet Kita pasti udah tewas nih guys Kena amaterasu nya Yuzhong Di luar naik lah guys Yuzhongnya Tiba-tiba udah muncul dari Buff biru kita ya Berarti dari tadi dia udah nungguin disitu Kita langsung join war aja nih guys Karena warnya deket Kita gak boleh jadi jungler cuek ya Kalau ada war deket Kita langsung join aja nih Lanci mati nih Nah Dia udah skill 2 ya Sedikit tips nih guys Kalau kalian mau ulti ke lanci Usahain kalian Tungguin skill 2 nya keluar dulu guys Karena ulti kita tuh Bisa di imun sama skill 2 lanci Eits bro Ngapain Kita gas aja nih guys Nice Aduh Kita gak dapet kill lagi Disampah guys Sama om sambonya Tapi gak apa-apa deh Setidaknya kita gak mati ya Kita Sekarang lanjut Farming-farming Santuy dulu Kita menjalani rutinitas kita Sebagai jungler Abis ini kita roaming Ke bawah lagi guys Kita coba ngekill Wan-Wannya ya Let's go bro Yuk Kupra loncat Nice Eh eh Malah kesana Skill 1 gue guys Tapi tetap mati ya Ulti gue masih ada nih Turtle mau muncul Kita lepas aja guys Turtle nya Karena turtle pertama tadi Kita dapet Jadi turtle ke 2 ini Kita lepas aja Kita coba ngekill Wan-Wannya Kalau kita bisa ngekill Kill 1-1 Nice mati gak Mati dong Nah Kalau kita bisa ngekill 1-1 Otomatis kita dapet Turet bawah nih guys Gak apa-apa Kita kasih aja Kita kasih aja Turtle nya Lilia skaret nih Wait Kita tunggu skill 2 dulu Nice Kita dapet ngekill 1-1 Dapet ngekill Lilia Dapet turet bawah Kita lebih untung guys Daripada ngekontest turtle tadi ya Nah sekarang kita tunggu 1-1 nya lagi guys Oke let's go Gila Kalian liat deh Demeknya guys 1-1 nya Ngedip aja Gak sempet itu guys Langsung mati dia Bisa dapat terbawah sih Sebenernya Tapi gak apa-apa Kita biarin aja dulu Siapa tau 1-1 nya mau maju lagi Kita kill lagi guys Kalau 1-1 nya nanti maju lagi Kita kill lagi Sekarang kita Nge buff dulu Kita ambil pokemon air Habis itu kita Ambil buff merah Kok MM kita mati ya Padahal dia Berdua loh Sama kupera di atas Nah 1-1 nya maju lagi nih guys Kita coba ngekill lagi ya Wait Kita tunggu skill 2 Nah langsung aja maju Let's go Nice Wah udah legendary ya Gue baru nyadar loh guys Kita udah legendary ternyata Dapet turet bawah Abis itu kita Kita colek-colek buffnya lanci guys Sabar-sabar Kita ambil buff dulu Abis itu kita commit Kita join sama temen-temen kita Buset Lupa gue Ternyata disitu ada minotor ya Makan aja nih Nice Kita cicil tipis-tipis Eits Balik lagi Wah 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 ampun 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 Aduh Gak sempet skill 2 guys Sekarang tuh Gas bro Nice Kita jadi tumbal proyek ya guys ya Oke oke Mantap Kita udah hidup lagi nih Kita nge buff dulu ya Kita ambil buff merah dulu guys Abis ini Masih ada turtle ya Oke Abis ini kita turtle guys Temen-temen kita lagi war nih guys Kita agak cuek dikit ya Kita ambil turtle dulu Nice Kita udah dapet turtle Warnya udah selesai ya Jadi kita coba kill one-one aja guys Tiba-tiba dia udah muncul aja loh disini Mati sih harusnya Oke Karena udah gak ada war lagi Jadi kita farming lagi guys Kita ambil pokemon Abis ini kita ambil buff biru lagi Mau digas gak nih Kita tunggu inisiasi dari tank aja guys Wah Ada one-one nih lagi solo di bawah Oke kayaknya kita Defense bawah aja sih guys Karena one-one-nya Mau ngepuss turret tuh Nah kan bener Team kita ini terlalu asik war guys Jadi lupa buat dorong minion Alhasil Turret bawah kita jadi hancur nih Nice Kalian liat guys Damagenya Intinya Kalau one-one muncul di map Kita wajib lock one-one ya guys Karena one-one tuh Bahaya banget Kalau udah let game Jadi sebisa mungkin Kita siksa dari awal Biar dia susah jadi item ya Dia sengaja guys Gak mau ikut war Karena dia tau Damage dia tuh Belum terlalu sakit Dia masih butuh item Makanya dia mau lukus-lukus gitu Ditambah lagi Team kita nih Terlalu asik war guys Dari tadi war mulu Jadi lupa buat Dorong-dorong minion Eits kita uti aja nih Waduh-waduh Waduh-waduh Waduh sakit banget guys Lilianya Udah mati duluan ya Lilianya Padahal dia masih ada ulti loh Oke sekarang kita lanjut ngebuff lagi Sambil nambah-nambah darah Lort udah muncul nih Oke sabar bro Abis ini kita coba setup lord ya Kalau temen kita war Kita warin dulu Sabar kita tunggu momen dulu Dari tank kita Atau dari musuh Nah kalau kayak gini Berarti kita warin dulu ya Wah Wan-wannya di belakang Maksud lagi Disini gua simpen ulti dulu ya Wah udah rata duluan Ternyata guys Wan-wannya gak mati Tapi mereka mati dua Berarti kita dapet Freelord nih guys Nice sekali Kita udah dapet lord yang pertama Eits bro Ngapain bro Mati nih Nice Ngapain guys lancinya Oke sabar Jangan lupa objektif Ambil turret dulu Masih ada buff nih guys Kita ambilin aja guys Buffnya Wah Line bawah kita jelek banget lagi Tapi lordnya lewat bawah sih Nah Lilianya duality nih Langsung kita lock aja guys Nah Mati sih Ya ampun Masih disampah guys Padahal udah pasti mati loh Lilianya Oke sabar-sabar Kita clear million mid dulu guys Biar midnya juga Kedorong Wah Udah naga ya dia Tim gua pada cuek banget guys Gak ada yang mau dorong land Oke Udah ada war lagi nih Kita join aja Kita coba lock one-one ya guys Nah Kelop Mati sih Wah Gak dapet lagi guys Disampah kuprah ya guys ya Tapi gak apa-apa Setidaknya one-one-nya mati Nice bro Kelas sekali kuprah ya guys Lancinya satu hit lagi nih Nice Double kill Oke Udah end guys Harusnya kita dapet lebih dari 13 skill ya Karena ada beberapa momen Kill kita tuh disampah guys Sama tim kita Tapi gak apa-apa lah ya Di game kali ini Gua lumayan hoki ya Solo rank dapet tim yang bagus Walaupun kill gua sering disampah Ya tapi gak apa-apa Ternyata disini Faramisnya guys Yang MVP KDA kita sama loh sebenernya Malah lebih bagus KDA gua Terima kasih buat kalian semua Yang udah nonton video ini Jangan lupa tinggalkan like Dan komentarnya Subscribe juga channel ini Biar kalian gak ketinggalan Video-video selanjutnya guys Jangan lupa subscribe